Tersangka Haye Pemuda berusia 23 tahun ini di gelandang Kemapolsek, Melatik, Sleman. Pemuda warga kecamatan Turi ini diringkus petugas setelah nekat melakukan aksi kejahatan jalanan. Dalam aksinya pelaku mengincar sasaran perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Modus yang dilakukan tersangka dengan membuntuti korban dan dalam kondisi sepi tersangka langsung mengambil paksa barang berharga yang dibawa korbannya. Sebelum ditangkap tersangka Haye melakukan aksi perampasan menarik paksa tas milik korban bernama Hariati yang berisi cincin emas serta handphone. Pelaku kemudian memintarkannya berinisial PC untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut. Dari hasil penjualan sebesar 1 juta rupiah, tersangka PC mendapatkan upah 100 ribu rupiah. Dalam pengembangan kasus begal tersebut, polisi juga berhasil menangkap PC karena dinilai telah membantu menjual barang hasil kejahatan. Para tersangka bakal dijerat dengan pasal 365 KHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Modus operasi atau cara melakukan kejahatannya yaitu bahwa tersangka Haye saat melintas di Jalan Jumeneng, Sintu Adi Melati, Sleman, melihat ada seorang perempuan mengendalai sepeda motor sendirian dan memakai tas lempang dengan posisi tas dislempangkan di sebelah kanan badan. Kemudian tersangka melihat dan mempunyai niat untuk mengambil tas tersebut dengan cara tersangka mengendalai sepeda motor langsung memepet korban dan menarik tas yang dislempangkan korban sampai kutus. Kemudian setelah berhasil mendapatkan tas seripang tersebut, tersangka langsung tancap gas lari ke arah selatan. Terima kasih telah menonton!